Sebanyak 1.631 orang narapidana di semua lembaga pemasyarakatan se-provinsi Papua mendapat remisi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77. 42 orang diantaranya langsung bebas. Pemberian remisi diserahkan secara simbolis oleh Kepala Menkum HAM Papua Antonius Ayurbaba bersama Asisten 1 Pemerintah Provinsi Papua Doren Wakir Kua di lapas kelas 2A AB Pura Kota Jayapura pada Rabu siang. Dari 1.631 narapidana yang mendapat remisi, 42 orang langsung bebas. Sementara 1.589 orang mendapat remisi dengan pengurangan sebagian masa tahanan. Kekan Wilkemen Kum HAM Papua Antonius Ayurbaba menyebutkan remisi ini diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan substantif. Ia meminta masyarakat untuk menerima kembali warga binaan lapas sebagai warga negara biasa sebab lembaga pemasyarakatan telah menangani para narapidana dengan baik dan terukur dengan menyiapkan mental, spiritual, dan sosialisasi agar saat kembali ke masyarakat para narapidana dapat terintegrasi secara sehat dan baik. Binaan yang bebas hari ini, jadikan mereka sebagai manusia yang juga bisa diberikan kepercayaan jangan lagi ada stereotip bahwa mereka mantanarapidana dan karena baru bebas dari lapas, pasti akan membuat kegaduan lagi di masyarakat. Mari beri ruang untuk mereka juga mengekspresikan dirinya karena di tempat ini mereka sudah dibina. Dari Jayapura, Edi Siswanto, Kontributor Rai News melaporkan.